Bung Karno adalah anggota resmi Muhammadiyah dan tahun 3842 sewaktu di Bengkulu beliau resmi menjadi pimpinan majlis pendidikan dan pengajaran Muhammadiyah beliau juga tahun 62 ketika menutup mutamar setengah abad menyampaikan makin lama saya makin cinta Muhammadiyah bahkan dia menyampaikan yang saya sesalkan kenapa setelah saya jadi presiden saya tidak pernah ditarik iuran anggota Muhammadiyah beliau menyampaikan kesaksian sudah lama saya selain jadi anggota Muhammadiyah saya ngintil menjadi murid spiritual dan intelektual dari Kiai Dahlan sejak beliau bertemu usia 18 tahun di Surabaya di rumahnya Cokro Aminoto Kiai Dahlan lah yang mengajarkan agama sampai dia mengatakan saya masuk Muhammadiyah karena sesuai dengan alam pikiran punya saya yakni Islam progresif berkemajuan terima kasih terima kasih